Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi penting terbaru bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Pada hari ini Ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 di tahun 2024 Yang sebentar lagi dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan di berbagai daerah Di awal tahun 2024 Kemudian ada kabar yang sangat penting pada hari ini Bagi KPM, PKH, dan PPinti Yang sampai saat ini masih menantikan pencairan bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 di tahun 2024 Ada informasi yang begitu menguntungkan bagi KPM, PKH, dan PPinti Untuk bisa mengetahui Kapan, hari apa, dan di jam berapa Bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 akan dicairkan Penerima manfaat KPM, PKH, dan PPinti Tidak perlu datang mengecek ke ATM Cukup lakukan ini saja Untuk bisa melakukan Mengecekan cek saldo melalui HP di rumah saja Kira-kira caranya seperti apa? Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama ada Kabar terbaru yang harus diketahui Terlebih dahulu Terkait cara untuk melakukan Mengecekan Bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 di tahun 2024 Ini melalui HP Agar para KPM Jadi tahu Kapan, jam berapa, dan di tanggal berapa Bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 Tepatnya akan cair Para KPM Ini tertidak perlu datang Mengecek ke ATM Cukup mengecek saldo bantuan Melalui HP saja Sambil tiduran di rumah ini bisa Hal ini sangat membantu Tentunya menguntungkan sekali Agar para KPM Tidak capek Polak-balik mengecek ke mesin ATM Ataupun ke agen Langsung saja Bagi Anda KPM PKH dan PPinti Yang ingin mengecek saldo Bantuan PKH dan PPinti Melalui HP ini cukup Melakukan aktifasi SMS Banking Atau Mobile Banking Biar bisa mengecek saldo bantuan Melalui HP Untuk cara melakukan aktifasi SMS Banking Ini pemilik kartu keluarga sejahtera KKS Untuk datang ke cabang Bank Himbara Di antaranya Bank BRI BNI, BTN, Mandiri, dan BSI Sesuai Bank Kartu KKS Merah Putih Yang Anda miliki Kemudian KPM Pemilik Kartu KKS Ini cukup Mendaftarkan diri Salah satu bank di atas Sesuai dengan rekening bank Yang diterima Dari Kartu PKH Atau Kartu PPinti Sembako Kemudian Selanjutnya Lakukan Pendaftaran Mbanking Atau SMS Banking Agar bisa melakukan Cek saldo Kartu KKS Di HP Dan jangan lupa Untuk membawa Sejumlah dokumen Yang pertama Ini membawa KTP Yang kedua Membawa Kartu KKS Dan yang ketiga Membawa Buku Tabungan Kemudian Jika semua proses Pembuatan Mbanking Atau SMS Banking Ini akan diurus Dan diaktifasi Oleh pihak Bank terkait Setelah Pendaftaran selesai Pemilik Kartu KKS KPM Sudah dapat Cek saldo KKS Melalui HP Melalui SMS Banking Ataupun Melalui Mobile Banking Dan itulah Informasi terkini Yang sangat penting Bagi KPM PKH Dan PPinti Terkait Pencairan Bantuan PKH Dan PPinti Tahap 1 Di Tahun 2024 Semoga ini Bermanfaat Sampai ketemu Di berita lainnya Bermanfaat Bermanfaat